Oke ini untuk saklarnya yang model seperti ini ya ini saklar dipandang dari belakang Nah ini rumusnya biar mudah dipahami ya ini pengetesannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan kita masih diberikan kesehatan Bisa sharing berbagi kembali Nah disini yang akan kita bahas yaitu jalur daripada kabel yang ada di soket lampu Atau di saklar lampu on off Nah ini yang sama dengan saklar ini Yang modelnya seperti ini Ini masuk ke motor hondanya fit new Kemudian charisma Kemudian supra x125 Kemudian metiknya masuk ke bit karburator Kemudian vario karburator ini Modelnya sama dengan seperti ini Jumlahnya sama dengan seperti ini Kemudian susuki Masuk ke bebeknya susuki Dan metiknya susuki sama dengan seperti ini Nah misalkan kita Punya kendaraan atau Jalur saklar ini sudah banyak yang putus ya Kita nyusun sendiri Dan bahkan saklarnya pun gak ada Atau kita bingung untuk posisi kabel yang mana Yang akan harus kita gunakan Nah misalkan kita beli Saklar baru Kemudian soket baru Soketnya kayak gini Oke Nah kayak gini Ini jangan diperhatikan warna kabel ya bro ya Karena ini kabel imitasi Nah yang kita perhatikan disini Yaitu nanti jalurnya yang masuk mana saja Ya terkecuali soketnya ini masih bawaan motor Kita sangat mudah untuk memeriksanya Oke disini ada Dua susunan soket Atas dan bawah Disitu punya kuku 3 Pin 3 Nah nanti pin-pin ini masuknya kemana saja Oke Ini sudah kita buatkin polanya Oke seperti ini ya bentuknya ya Ini kita lihat dari depan Ini gambar ini kita lihat Dari depan pandangan mata kita Kayak gini Nah ini jumlah kolomnya ya Kolomnya Kolom 2 kan Pin 1, pin 2, pin 3 Pin 1, pin 2, pin 3 Tuh seperti itu Nah kemudian Posisi Informasi di atas ini ada simbol Disini ada simbol titik Kemudian ada simbol lampu Disini ada simbol lampu juga Tapi ini yang tengah dia modelnya sinar 2 Kemudian ini 1 Untuk yang titik ini simbol off atau mati Kemudian simbol matahari 2 ini ya Lampu 2 simbol ini untuk lampu seri atau lampu senja Kemudian simbol daripada hidupnya lampu ini Yang terakhir ini lampu utama atau lampu kepala Oke Off Seri kepala Nah Disini Ketika nanti motor ini hidup Saklar ini sudah dialiri arus listrik Nanti arus itu akan keluar setelah pengendara itu mengaktifkan tombol ke misalkan posisi seri atau posisi kepala Nah untuk arus daripada yang datang kesini itu langsung dari 10 ya bro ya Ketika mesin hidup baru arus ini standby kesini Oke Sekarang kita buatkan posisi gambarnya dulu Oke ini gambar ini dilihat dari posisi belakang saklar ya bro Ini kayak gini bentuknya Itu Nah Kemudian kalau Biar cepat prosesnya Untuk soket yang paling atas ini soket lampu utama Untuk soket yang bawah ini soket lampu seri atau lampu senja Oke Nanti akan kita Usut Jalur kabelnya Nah ini jalur kabelnya sengaja kami bikin Apa ya Warnanya hijau semua biru semua artinya apa Kadang kalau kita gantian Soket KW Itu gak usah dipatokan warna kabel Oke Intinya yang atas ini lampu utama yang bawah lampu seri Untuk pin pertama Itu sebelum motor ini dihidupkan harus belum masuk sini ya Ketika motor ini dihidupkan Karena lampu dia ngambilnya dari putaran sepul Itu ketika mesin hidup arus sudah masuk ke ujung soket sini Paling atas Dan ujung soket paling bawah Kemudian Untuk soket lampu utama Ada di paling atas Ini ketika kita mencet tombol pertama Tak Disini belum masuk arus Kita pencet lagi yang terakhir baru arus masuk Kemudian untuk serinya Pencet pertama Dia sudah masuk arus Pencet selanjutnya Dia sudah masuk arus juga Oke Terjadilah Penyaluran arus yang ada disini Nanti tinggal masuk ke saklar selanjutnya Gitu ya Sekarang kita ambilkan rumusnya Disini ada nomor Nomor 1, 2 Artinya itu Jalur lampu seri dan lampu utama Kemudian disini Keadaan posisi tombol Tombol 1, tombol 2, tombol 3 Artinya apa Kan tombolnya ada 3 Posisi Titik ini off Posisi pertama off Oke kita main di lampu seri dulu Kita main dalam keadaan posisi pertama dulu Posisi pertama itu off Ya Ketika mesin di hidup Nanti arus itu akan masuk ke sini Masuk ke posisi kedua Lampu akan nyala Ya Lampu seri akan nyala Fold sudah masuk ke seri Kemudian Posisi tombol ketiga Nyala juga Itu mencari informasi yang cepat Jadi off Nyala Nyala Kalau seri Kemudian kalau posisi Jalur kabel di lampu utama Kita main juga dalam keadaan off Mesin hidup Arus sudah masuk Set Kemudian si pengendara akan mencet tombol Lampu Posisi tombol kedua di pencet Arus kepala belum aktif Atau off Ya Posisi tombol ketiga di pencet Baru dia akan aktif Ya Pergerakan yang dimainkan Yang pertama Seri dulu bari utama Seri Utama Sekarang kita ke media praktek pencarian kabelnya Ya Di sini untuk ngetes Kita ngetes di bawah Untuk mencari posisi Daripada Dimanakah letak kabel plusnya Dan kemana posisinya Kita siapkan baterai atau aki Terserah Aki Motor tipe apa aja Kemudian Ini Soket pitingnya Kalau imitasi itu Warna kabelnya Terserah dia sana Yang penting nanti kita ambil posisi Arus yang benetnya Dua Karena nanti Soket ini dua Kemudian Saklarnya Yang mau kita Cari jalurnya Setelah itu Kita siapkan Kabel seperti ini Terserah modipnya apa Nanti untuk ngasih plusnya Kemudian Untuk lampu ngetesnya Lampu-lampu Piting sen Piting seri Terserah anda Seperti ini Boleh satu Boleh dua Ini kita buatin dua Biar mudah dipahami Oke Langsung saja Kita Masuk ke prosesnya Ini soketnya Kemudian di soket Masuknya Jangan salah ya Ini kan ada Knocknya Ya Ada garis knocknya Agak Dalam Kemudian disitu Ada kukunya Masukin Ters Oke Untuk posisi Yang pertama Ini ada di Lampu utama Kemudian Posisi soket Yang kedua Begitu pun Masuknya sama Itu ada di Jalur Lampu seri Nah Sekarang kita tes Kita siapin dulu Medianya Ini kita buatin Ini warna merah Masuk ke plusnya Aki Oke Sudah masuk ya Untuk plusnya Aki warna merah Kemudian Untuk lampunya Kita taruh Ke masa Satu Taruh dulu Kita tes dulu Lampu pertama Aman gak Oke Lampu kedua Aman gak Oke Tinggal kita cek Oke Yang ini kita amankan dulu Kita Ngetes satu dulu Kemudian Kalau sudah paham Baru kita masukkan dua Kita pakai ini dulu Ya ini posisinya Ingat Untuk Di Simbol pertama Ini simbol mati Ini nanti aktifnya Ketika Motor itu dihidupkan Arus sudah masuk Kesini satu Yang atas Maupun bawah Belah pinggir sini Sama pinggir sini Berarti Anda ambil dulu Lurusnya Titik ini Kesini satu Kesini satu Lurusnya titik Itu plusnya Setelah motor ini Nanti dihidupkan Karena dia putaran AC Dari putaran sepul Putaran sepul Nanti masuk ke kiprok Baru masuk ke lampu Oke Lurusnya titik ini Plus Plus Ya Oke Sekarang kita tes dulu Kita ngambil dari posisi Jaringan lampu utama Oke Nah ini Kita Bisa Dulu Gini Biar Enak Memahaminya Kita masukkan Untuk Lurusnya ini Titik ini Ini plus Nanti Ketika motor ini hidup Arus sudah masuk Iya Oke Ini ya Kita lepas saja Ini biar tidak bingung Nah Jadi tunggalan Kalau sudah plus sudah dapat Kita tinggal Ngetes satu satu Apakah ini Apakah ini Kemudian Kita masukkan ke Kabel kedua Apakah ini Apakah bukan Lampu kepala Off Off On Nah kita cari Apakah ini Yang penting plusnya disini dulu ya bro Lurusnya tadi Posisi off Oke Masih mati lampunya Posisi Geser Kedua Itu harus mati Iya Betul Posisi geser ketiga Harus aktif Iya Salah Karena Disini Off Off On Tapi ketika disini kita geser tiga kali Dua kali geser Betul mati Tiga kali geser Kok mati Berarti bukan ini jalurnya Oke Kita potong jalur ini Ya Oke Berarti Kandidatnya tinggal yang ini Iya Sekarang Coba kita lihat lagi Masuk ke rumusnya lagi Lampu utama Penekanan pertama Sudah diposisikan dalam off Dia masih mati Betul Penekanan Posisi kedua Ini harus mati Betul Posisi penekanan ketiga Dia harus aktif Nah Ini yang kita cari Oke Sampai sini dipahami ya Saya ulangi Menurut rumus lampu Utama Dalam posisi saklarnya Harus sudah masuk sini Untuk penekanan pertama Sudah diposisikan Off Lampu Jangan boleh aktif dulu Penekanan Kedua Atau geser kedua Ini Off Off Karena ini posisi ada di seri Betul Betul Mati Penekanan terakhir Atau pergeseran posisi ketiga Harus On Atau arus plus masuk Harus Lampu hidup Ya betul Berarti Untuk jalur lampu kepala Plus input Ada di Ujung sebelah kanan atas Lurusnya ini Kemudian output Lampu kepala Ada di ujung pinggir Ya betul Tes Tes Oke Lampu kepala sudah Tak Tak Sudah dapat Big deal Lampu kepala sudah selesai Sekarang kita masuk Pengetesan Lampu seri Atau senja Kita masukkan Yang ini Ya Posisinya seperti ini Nah Nah ini Ini saya ambil Biar enggak pusing Oke Ini yang soket bawah Ini soket seri Untuk plusnya mana Untuk plusnya tetap lurusnya ini Lurusnya titik off ini Ujung sendiri Bawah Kita masukkan plus satu Ya Setelah plus kita masukkan Dua inilah Kandidat Daripada output Arusnya Yang mana Tengah atau pinggir Kalau yang lampu kepala tadi Kan pinggir dan pinggir Apakah dia pinggir dan pinggir lagi Ataukah pinggir dan tengah Ataukah tengah dan pinggir sana Oke Kita masukkan Lampu tes Kita ambil satu jalur dulu Yang tengah Teg Apa yang terjadi untuk lampunya Apakah sesuai dengan rumus Rumusnya ada di sini Off sudah kita ambil Kita geser posisi kedua Harus lampunya aktif Betul Kita geser ketiga Harus lampunya aktif Betul Nah berarti Ada di tengah dan pinggir Sekarang apa yang terjadi Apabila ini kita geser ke sini Kita off dulu ya Kita pindah ke sini Loh Sudah hidup duluan Ini belum kita aktifin Sudah hidup duluan Coba kita geser ke posisi Lampu seri Masuk tidak dia ke rumus Posisinya Tombol pertama harus off Ini kok sudah on Berarti bukan kan Posisi tombol kedua Kita aktifkan Malah off Sedangkan harusnya on Posisi tombol ketika kita geser Malah off Berarti tidak bisa ya bro Posisi mati kok malah dia hidup Informasinya di sini harus off Berarti dia ada di Tengah Kita masukin lagi tengah Off On On Nah sekarang akan kita kolaborasi Antara seri dan utama Karena apa Di sini di dalam punya pat kuningan Satu kali penekanan Dia punya dua kali kerja Untuk kerja seri dan kerja utama Oke Ini kita Ambil posisinya dia Ini kita kolaborasi Cara kerjanya Untuk ke lampu seri Ini lampu seri Ini lampu utama Ini kita buat simpelnya Set set Kita pindah ke sini Oke Ini plusnya Plusnya Kita kasih cabang dua Biar enak Karena mau kolaborasi Untuk tahap pertama Kita masukkan plusnya Plus daripada Lampu utama Dan plus Lampu seri Plus kita masukin Satu Ini untuk Plusnya Lampu seri Plusnya Lampu utama Oke Paling ujung ya Oke Boleh dikabung Jadi satu Boleh Tapi ini Biar tidak bingung Ya Seperti ini ya Kemudian Ini Lampu utama Kita masukin Ke soket Lampu utama Paling atas Paling atas Ada di sini Oke Setelah itu Lampu seri Ada di soket Kedua Tengah Ya Untuk lampu seri Pinggir Tengah Utama Pinggir Pinggir Oke Sekarang kita Akan Kolaborasi Lampunya Seperti apa Berdasarkan Rumusnya Kita bisa Menyimpulkan Kondisi Off Oke Sudah kita Kasih Lampu harus Off Kondisi Geser Kedua Itu harus Aktif Lampunya Oke Ya Lampu seri Sudah aktif Lampu kepala Belum aktif Karena prosedur kepala Itu geser ketiga Ketika kita Geser ketiga Maka Plak yang di dalam Akan seirama Bekerja sama Ketika nanti kita Geser terakhir Maka seri Dan kepala Harus hidup Lampu utama Seri Oke Seperti ini Sekarang kita Off Kondisi lagi Oke Posisi seri Posisi mati Lampu seri Penekanan kedua Harus aktif Penekanan ketiga Seri aktif Kepala aktif Ya Kita matikan lagi Kita ambil seri Oke Bisa kita simpulkan Untuk kepala Ada di jalur Plus input Tinggir Plus output Tinggir Untuk jalur seri Plus input Tinggir Plus output Tengah Oke bro ya Mudah-mudahan Informasi Daripada Posisi Jalur Kabel Dan pencarian Posisi Arusnya Untuk Saklar Yang model Seperti ini Khususnya Saklar ini Saklar on off Lampu Oke Mudah-mudahan Bisa dipahami Dan bisa memberikan Informasi Untuk Kawanku Semuanya Terima kasih Sudah setia Menonton Dan setia Men support kami Dan Tetap Dukung kami Agar kami Tetap Semangat Memberikan konten Konten Yang bermanfaat Dan saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di video selanjutnya